Oke Sambil nunggu temennya Yang datang Biar masuk-masuk sendiri Ini kan gak perlu persetujuan ya Saya akan share screen Langsung kalau di tengah-tengah ada pertanyaan Boleh langsung ditanyakan ya Kita akan Bahas Tentang Memahami ini ya Reaksi gaya dalam ya Tadi ada yang WA Oh iya Nah Kita Kita gak ngeh nih Lihat angka-angka ini Kenapa Iya kan Oh ini Bahkan saya Kalau jelaskan ke klien Jelaskan ke atasan Loh kok raftermu bisa tambah Iya pak Soalnya ini naik Nah ini Lihat ada kenaikan di rafter Terus Kok bisa naik Saya jelaskan Jadi disini Kita bisa Lihat Bisa menganalisa juga disini Karena kita Tau Nah Jadi gini Ini kisih-kisihnya mana Judul Nah Ini sebenarnya V1 Ini V1 Ini sebenarnya M1 Iya kan Kita lihat Ke dasarnya Seperti ini Untuk memunculkan Local axis Di Etaps Kita mau Lihat 3D nya Apa 2D nya Ini misalkan Tampilan elevation Tampilan elevation Sebenarnya gak terlalu penting Disini Di plan aja Kalau di elevation Pasti kelihatannya Merah semua Merahnya ke atas semua Di tampilan Elevation Di tampilan plan Kita tampilkan Kita klik Set display option Lalu Object assignment Kita hidupkan Local axis Di frame Bukan di join Bukan di plat Di frame Nah Ini kelihatan Sumbu Merahnya Adalah sumbu yang memanjang Sesuai Panjang Frame Lalu Sumbu Hijau Sumbu biru Adalah sumbu yang Tegak lurus Dengan ini Tegak lurusnya Kelihatan dari atas Terus ini kenapa Kolom kelihatan Karena kolom kan Sumbu satunya Tidak kelihatan Sumbu satunya Menghadap ke kita Menghadap ke atas Sumbu satunya Dan ini Sumbu hijau Itu sumbu dua Itu sejajar Dengan Tinggi balok Sedangkan sumbu tiga Itu sejajar Dengan Lebar balok Nah Kita bisa lihat lagi Di 3D nya Di 3D nya Ini kita klik Set display option Kemudian Object assignment nya Local axis Kita perlihatkan Terus saya Tidak mau Plat nya ini Kelihatan Ini Object fill nya Saya buang Checklist nya Lalu saya apply Atau tekan ok Ini ok nya Tidak kelihatan Eh Sorry Tadi masih di 2D Saya pindah dulu Ke jendela 3D Fill nya Saya hilangkan Lalu Object assignment Di frame nya Local axis Kita hidupkan Nah Ini kelihatan padat Ini kita bisa lihat Sumbu merah Sumbu merah selalu Sejajar Dengan Panjang Sumbu utama Frame Jadi kalau kolom Dia ke atas Kalau balok Dia Kalau baloknya ke kanan Dia Merahnya juga ikut Ke kanan Kalau baloknya Searah sumbu UY Merahnya juga ikut Sumbu Y Lalu Sumbu merah Eh Sumbu 2 Sumbu 2 Warna hijau Untuk balok Selalu ke atas Untuk Balok selalu ke atas Dan sumbu 3 Adalah yang tegak lurus Dengan sumbu 2 Dan sumbu 1 Jadi dia yang Kesamping Seperti ini Ya Tapi untuk kolom Kolom ini Hati-hati Dia bisa Dia gak Melulus Searah dengan X Gak melulus Searah dengan Y Karena Kita bisa memutar Posisi Posisi local axisnya Nah ini kebetulan Kolom bajanya sama Kolom betonnya sama Misalkan Kolom baja ini Kita putar Assign Frame Local axis Kita putar 90 Nah Ini ketentuannya Sudah berubah Jadi Tolong local axis Jangan disamakan Dengan X Y Ya Tapi Kalau untuk balok Sumbu 2 Selalu ke atas Sumbu 3 Selalu ke samping Taunya Kita bisa lihat Define Section Properties Frame Section Kita bisa lihat Kolom Kolom Sumbu 2 Selalu Sejajar dengan Tinggi Balok Nah Kalaupun ini Di modelnya kita putar Ya kan Karena memang Tingginya Memutar Yang tadinya Tingginya Orientasinya Kesana Diputar Tapi Local axis Tetap Mengikuti Arah Tinggi Nah Jadi Tetap Sumbu 2 Selalu Sejajar dengan Tinggi Kolom Itu Kalau Kolom Kalau Balok Dia juga Sumbu 2 Selalu Sejajar dengan Tinggi Balok Dan Sumbu 3 Yang Horizontal Kalau Balok Selalu Seperti itu Lalu Kita sudah Tahu ya Ini Menampilkannya Ini Cara Mereview Oh Ini Sumbu 1 Ini Sumbu 2 Hijau Sumbu 3 Biru Dan Di balok Sumbu 2 Selalu Ke atas Karena Balok Orientasinya Tingginya Selalu Berdiri Lalu Kita Balik Lagi Ke Sketchup Saya Buat Model Supaya Mudah Dipahami Nah Ini Sumbu 1 Kalau Kalau Kolom Selalu Ngikut Arah Memanjang Makanya Untuk Itu Karena Itu Kolom Nilainya Selalu Minus Kenapa V1 V1 Itu Karena Dia Selalu Memanjang Berarti Dia Gaya Aksial Kenapa Minus Karena Dia Melawan Angka 1 Melawan X1 Dan Dia Akhirnya Tertekan Bisa Bayangkan Berarti Ini Kebalikannya X1 Kan Turun Berarti Kolom Ini Selalu Tertekan Nah Kalau Balok Balok Itu Terus Disini Angka V2 Minus Ini kan V2 Arah Kesana Kalau Minus Berarti Dia Dihantam Ke Ke Arah Kita Kan Ini Sumbu 2 Ke Arah Sana Tahunya Ke Arah Sananya Sananya Dimana Lihat Di Model Etaps Ini Sumbu 2 Ke Kanan Tadi Ada Kolom Baja Yang Sudah Kita Putar Oh Ini Sumbu 2 Sudah Berputar Kesana Nah Tapi Kalau Reaksi Yang Terjadi Disitu Nilainya Minus Berarti Gaya V2 V2 Berarti Melawan Sumbu 2 Itu Ya V Ini Adalah Gaya Yang Sejajar Dengan Local Axis V1 Atau V Berarti Menekan Atau Menarik Kolok Balok Sama V1 Nya Juga Menekan Dan Menarik Ya Kan Lalu V2 Pada Kolom Ini Bisa Jadi Hampir Sama V2 Dan V3 Tapi Kenapa Ini Selisih Ini 100 Ini Hampir 30 Ini 100 Ini Hampir 30 Kenapa Selisih Karena Jarak Antar Kolom Kita Berbeda Nah Ini Jarak Kesini 6 Jarak Kesini 8 Sehingga Gaya Geser Yang Terjadi Antara Sumbu 2 Dan Sumbu 3 Itu Berbeda Kita Bisa Tampilkan Di Extrude Local Access Saya Hilangkan Dulu Nah Ini kan Pipih Ini Makanya Kita Pipih Posisinya Harus Benar Pasti Ini Gaya Gesernya Jauh Ke Yang Bentang Lebih Jauh Lebih Besar Ke Sisi Sumbu Utamanya Sumbu Mayor Makanya Orientasi Kolomnya Ini Benar Sudah Kita Arahkan Kesana Tapi Kalau Kita Arahkan Kesana Nanti Dia Lebih Mudah Patah Kenapa Karena Dari Sisi Bentang Yang Lebih Jauh Dia Akan Menyumbangkan Gaya Geser Yang Lebih Besar Jadi Seimbang Ini Ini Kemarin Berapa 700 300 Setelah Dianalisa Jadi Yang Menerima Gaya 99 Sisi Yang 700 Gaya Yang Menahan Tekuk 28 Sisi Yang 300 Jadi Ini Penting Dalam Menentukan Posisinya Oh Benar Ini V3 Lebih Kecil Karena V3 Di Sisi Yang Pipih Benar V3 Yang Sisi Pipih Kita Ingat Ya Ini Arahnya Kesana V3 Biru Harusnya Ke Kanan Coba Benar Enggak Tadi Tebakan Saya Kita Tampilkan Lagi Local Axis Nah Kan Sumbu Tidganya Ke Kanan Lebih Kecil Karena Dia Di Sisi Pipih Tapi Sisi Kuatnya Ada Di Sumbu 2 V2 Makanya V2 Terjadi Lebih Besar Daripada V3 Itu Di Kolom Tapi Kalau Di Balok Kita Bisa Lihat 3D Sketchup Ini Nah Di Balok Beban Kan Dari Atas Ya Saya Gambar Beban Nah Bebannya Dari Atas Kalau Bebannya Dari Atas Yang Reaksi Yang Menerima Siapa Sumbu 2 Kan Yang Melawankan Makanya Di Balok V2 Selalu Lebih Tinggi Dan Sangat Jauh Bedanya Ini V3 V3 Ini Berarti Yang Sejajar Dengan Sumbu Biru Gaya Yang Mendorong Balok Kesamping Ini Sangat Kecil Sekali Jadi Gaya Dari Atas 193 Yang Mendorong Dari Samping Cuma 1,3 Kilo 1,37 Kilo Newton Ini Sangat Kecil Sekali Dan Boleh Diabaikan Karena Perbedaannya Yang Sangat Jauh Ya Kan Terus Kolom Reaksi Tekannya Sangat Tinggi Ribuan Balok 250 Dengan Balok Ukuran Yang Kita Preliminary Kita Buat 251 Ini Tidak Ada Apa-apanya Bisa Jadi Dia Kalau Dijadikan Kolom Untuk Ukuran Balok Balok Kita 600 Kali 300 Balok Kita Misalkan 500 200 Itu Kalau Di Ubah Jadi Kolom Itu Bisa Menerima Gaya Aksial Tinggi 2000 2000 Atau Sekitar 3000 Teribuan Tapi Karena Dijadikan Balok P Yang Terjadi Kecil Karena Dia Fokusnya Menahan Gaya 2 Gaya Geser Sumbu 2 V2 Gaya Geser Sumbu 3 Kita Abaikan Dan Tidak Kita Input Di Etaps Toh Detach Karena Teklates Juga Tau Gak Ada Balok Yang Kedorong Kesamping Gitu Ya kan Kecuali Dia Terpelintir Terpelintir Ini Ada Di Ini Kenapa Gede Bisa Dibayangkan Nah Kenapa Sekarang Kita Bicara Moment Tadi Ngomong Bahasa Kita Gaya Geser V1 Atau P V2 V3 Dari Gaya Geser Ada Pertanyaan Bapak Lanjut Pak Paham Pak Oke Terima kasih Kalau Selanjutnya Kita akan Bahas Moment Moment Ini Inget Ya Plintir Moment Ini Gaya Yang Menekuk Frame Moment 1 Moment 1 Ini Berarti Plintir Terhadap Moment 1 Berarti Adalah Gaya Moment Yang Sumbunya Sejajar Dengan Sumbu 1 Nah Kalau Sumbu 1 Itu Kesana Berarti Saya Pakai Begini Moment Nah Ini Ini kan Melintir Kalau Balok Balok Begini Kalau Baloknya Begini Sesuai Sumbu 1 Ini Berarti Baloknya Terpelintir Tapi Kalau Kolom M1 Itu Dimana M1 Di Sini Kolom Nah Ini Sumbu Sumbu Satunya Merah Jadi Saya Putar Seperti Ini Lihat Kolom Torsinya Sangat Kecil Boleh Kita Boleh Abaikan Karena Siapa Yang Melintir Kolom Gak Ada Tapi Ternyata Disini Pada Balok B1 Ini Lebih Gede Melintir Torsinya Kenapa Ada Yang Bisa Bantu Jawab Karena B1 Disini Didudukin Balok Anak Ini kan B1 Didudukin Balok Anak Disini Nah Karena Di tengahnya Ditaruh Balok Anak Jadi Balok Anak Ini Saat Menumpu Beban Plat Dia Kan Juga Lendut Lendutan Dia Mendistribusikan Momen Ketengah Tengah Sehingga Kita Bisa Bayangkan Balok Ini Ikut Terpelintir Searah Sumbu Satu Nah Karena Kena Kena Pelintir Sama Balok Anak Tadi Tapi Balik Lagi Gayanya Sebenarnya Masih Kecil Angka Segini Ini Masih Kecil Nah Tahunya Nanti Saat Dianalisa Di Tets Kalau Ini Masa Sampai 50 Sampai Ratusan Baru Itu Bisa Jadi Nanti Baloknya Nggak Sanggup Pipih Lagi Bisa Jadi Minta Tebel Atau Sengkangnya Besi Sengkangnya Diperapat Atau Di Perbesar Besinya Nggak Pakai Sengkang 8 Lagi Bisa Jadi Sengkangnya Besi 10 Atau Besi 12 Untuk Menahan Torsi Itu Lalu Moment 2 Nah Disini Saya Ngomong Moment Di Kolom Dulu Kita Bisa Lihat Moment Di Kolom Itu Hampir Sama Besar Moment 2 Moment 3 Maksudnya Bukan Hampir Sama Besar Sama Sama Ada Nilainya Nah Ini 42 Nggak Boleh Di Abaikan Artinya Gini Moment Sumbu 2 Ini Sumbu 2 Warna Hijau Berarti Kalau Sumbu 2 Ini Warna Hijau Yang Menekuk Kolom Ke Arah Sumbu Lemah Nah Ini Saya Tekuk Ke Kanan Ke Kiri Ke Kanan Ke Kiri Ini Sumbu Lemah Ternyata M2 Yang Terjadi 42 Oh Oke Momen Yang Terjadi Di Sumbu Lemah Lebih Kecil Daripada Momen Yang Terjadi Di Sumbu Kuat Sumbu Kuat 3 Berarti Kalau 3 Kita Ambil Sumbunya Di Sini Nah Ini Adalah Momen 3 Oh Iya Kalau Kita Bayangkan Kolom Ini Karena Pipih Lebih Sulit Kita Patahkan Ke Sumbu 3 Daripada Kita Patahkan Dengan Sumbu 2 Sumbu 2 Lebih Mudah Patah Karena Gepeng nya Kesini Nah Untuk Itu Kalau Reaksi Yang Terjadi Lebih Kecil Di M2 Dan Lebih Besar Di M3 Berarti Orientasi Kita Benar Di Modelnya Tapi Kalau Dalam Rekap Ternyata Lebih Besar Momen Yang Terjadi Di M3 Eh Hati-hati Anda Harus Koreksi Bisa Jadi Terbalik Posisinya Oh Iya Ini Terbalik Ini Ini Gede Di Sini Oke Oh Ini Yang Lain Padahal Sumbu 2 Di Sini Oke Kita Balik Padahal Ini Tadi Kan Saya Yang Balik Ya Kan Sign Frame Nah Tapi Gara-gara Ini Struktur Tidak Stabil Kita Tidak Ketemu Tidak Stabilnya Dimana Padahal Sense Engineer Harus Dapet Nah Gitu Ya Dari Sini Kan Kita Bisa Bayangkan Kalau Ini Lebih Sulit Dipatahkan Ke Sumbu Kuat Atau Sumbu 3 Daripada Kita Patahkan Ke Sumbu 2 Yang Lebih Lemah Nah Untuk Itu Nilainya Cenderung M2 Lebih Kecil Ya Nah Kemudian Kita Beralih Ke Balok Momen Yang Terjadi Di Balok Nah Di Balok Anak Malah Ini 0 0 Kenapa Karena Tumpuannya Tumpuannya Kita Sendih Jepit Sendih Roll Makanya Karena Sendih Roll Dia Tidak Tertahan Ujungnya Karena Tidak Tertahan Tidak Tidak Terjadi Nilai Momen Disini Tunggu Yang Yang Tidak Terjadi Torsi Karena Ini Sendi Karena Ini Sendi Dia Tidak Menahan Tidak Menahan M1 Tapi Dia Tetap M3 Keluar M3 Keluar Karena Dia Lendut Ketengah Ingat M3 Itu Adalah Momen Yang Momen Yang Sumbu Putarnya Sumbu 3 Nah Ini Ini Momen Nah Ini Sumbu Putarnya Ini Sejajar Sejajar Dengan Sumbu Biru Berarti Ini Saya Putar Begini Ini Momen 3 Ya Ini Momen 3 Momen 2 Mana Momen 2 Nya Adalah Yang Momen Yang Sumbu Putarnya Sejajar Dengan Sumbu 2 Sumbu 2 Warna Hijau Berarti Momen Yang Meneku Yang Meneku Balok Ke Samping Kan Kecil Nih Yang Neku Ke Samping Balok Makanya Reaksi Momen 2 Sangat Kecil Sekali Dan Bahkan Boleh Diabaikan Disini Nah Lalu Kenapa Di Balok Beton Saya Nggak Bilang Baja Kenapa Karena Baja Flank Atas Sama Flank Bawah Pasti Sama Tapi Kenapa Beton Kita Bedakan Karena Penulangan Atas Sama Penulangan Bawah Belum Tentu Sama Jadi Untuk Tahu Nilai Negatif Sama Positif Ini Sebenarnya Kebalik Dengan Dengan Kesepakatan Kita Di Kuliah Kalau Di Kuliah Itu Yang Di Tengah Itu Yang Di Lapangan Itu Minus Tapi Di Etaps Yang Di Lapangan Itu Positif Cara Tahunya Gini Ini Setelah Saya Run Setelah Saya Run Lalu Kita Munculkan Bending Moment Diagram 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 Nah Kalau Sumbu 2 Moment 2 Moment 3 Itu Minus Plus Itu Sebenarnya Hanya Arah Jadi Misalkan Gini Yang Ini Moment 2 Plus Berarti Dia Ketekuk Kesana Kalau Minus Berarti Ketekuk Kesini Nah Gitu Tapi Kalau Moment 3 Moment Yang Sumbunya 3 Moment Mayor Kalau Positif Kesini Kalau Negatif Ketekuk Kebalikannya Nah Makanya Saya Buat Model Yang Lendut Seperti Ini Oke Bentar Tadi Etaps Kita Munculkan Diagram Diagram Bending Moment Bending Moment Diagram Moment 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 Mayor Momen Tiga Moment Mayor Karena Mutarnya Sejajar Sumbu Biru Atau Sumbu Tiga Ini Mayor Kan Balok Lebih Sulit Dipatahkan Di Sumbu Mayor Daripada Dipatahkan Kesamping Ini Pipih Makanya Posisi Balok Selalu Berdiri Jadi Nampak Kalau Engineer Nyusun Hulu Hulu 2x4 Misalkan 2x4 Tapi Dibikin Tidur Itu Tidak Worth It Padahal Dibuat Tinggi Untuk Nahan Sumbu 2x4 Yang Lebih Tinggi Setelah Kita Keluarkan Nah Ini Kita Bisa Lihat Klik Kanan Nah Ini 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 Momen Negatif Disini Juga Negatif Ternyata Kalau Negatif Itu Untuk Lapangan Nah Positif Ini Untuk Eh Saya Salah Nyebutnya Negatif Itu Untuk Tumpuan Positif Untuk Lapangan Kan Benar ya Sudah Saya Rekap Ini Positif Untuk Lapangan Negatif Untuk Tumpuan Gitu Terus Untuk Membedakan Apa sih Nah Terus Ada Yang Nanya Kenapa Tulangan Di Tumpuan Itu Banyak Di Atas Tulangan Di Lapangan Banyak Di Bawah Sekarang Gini Saya Jelaskan Dari Sini Bisa Bayangkan Disini Ada Tulangan Atas Kalau Baloknya Bentuk Begini Ini Kan Lebih Sempit Ini Ketekan Yang Modot Yang Yang Terjadi Yang Yang Semakin Panjang Adalah Sisi Atas Berarti Sisi Atas Ketarik Ditumpuan Karena Sisi Atas Ketarik Ditumpuan Maka Gaya Momen Ditumpuan Ini Berperan Untuk Menentukan Tulangan Atas Supaya Ditumpuan Dia Lebih Kuat Menahan Tekukan Seperempat Bentang Ini Lalu Lalu Di Tengah Tengah Bentang Disini Kan Terjadi Lentutnya Bentuknya Seperti Ini Yang Ini Sempit Yang Ini Lebar Berarti Kan Ini Tertekan Ini Tertarik Karena Bawah Yang Tertarik Maka Tulangannya Lebih Banyak Di Bawah Untuk Di Bentang Di Lapangan Nah Tapi Kalau Misalkan Simple Beam Kayak Naruh Jembatan Gitu Jembatan Cuma Diletak Gitu Aja Tulangannya Banyak Di Bawah Semua Kenapa Karena Dia Cenderung Lentutannya Begini Dia Tidak Tertahan Beda Dengan Balok Beton Terhadap Kolom Dia Terkunci Digigit Ujungnya Dijepit Jadinya Dia Berusaha Menahan Tekukannya Arahnya Begini Yang Tengah Lentut Sendiri Tapi Untuk Jembatan Dia Cenderung Tulangannya Lebih Banyak Di Bawah Lalu Kenapa Untuk Tulangannya Lebih Banyak Di Atas Ternyata Begini Ini Bisa Bayangkan Bisa Bayangkan Bahwa Ini Saya Buat Simulasi Simbol Beban Gitu Ini Anggap Aja Ada Kolom Di Ujung Sini Ini Ada Kolom Disini Kan Slough Dari Kolom Ke Kolom Misalkan Ini High Price Pastikan Lebih Tinggi Gaya Yang Ditekan Oleh Bangunan Karena Lebih Tinggi Dia Pasti Ada Penurunan Sedikit Supaya Terjadi Sedikit Penurunan Maka Dibuatlah Pondasi Nah Tapi Tetap Aja Terjadi Penurunan Karena Dia Terjadi Penurunan Maka Tanah Anggap Aja Slough Ini Seakan Akan Ditusuk Sama Kolom Kebawah Karena Di Tengahnya Ada Tanah Ya Waktunya Tinggal 9 Menit Lagi Karena Karena Dia Ditahan Oleh Tanah Maka Bentuk Lendutannya Ke Atas Inilah Makanya Ini Yang tertekan Bawah Yang Tertarik Sisi Atas Makanya Kenapa Tulangan Slough Itu Lebih Banyak Di Atas Daripada Di Bawah Misalkan Di Atas Dikasih 3 Di Bawah Dikasih 2 Selalu Seperti Itu Terbalik Ya Dari 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 Sini Paham Dari Sini Ada Ditanyakan Silahkan Bahasanya Menurut Saya Itu Aja Untuk Mengupas Tentang Pemahaman V1 V2 V3 Sama M1 M2 M3 Silahkan Ditanyakan Kalau Ada Pertanyaan Pak Itu Kalau Ada Berapa Teman Yang Pernah Bicara Sama Saya Bilang Kalau Ada Balok Induk Terus Balok Anaknya Ada Di Tengah Nah Di Tengah Itu Sebenarnya Juga Harus Berupa Tumpuan Karena Balok Anak Itu Menumpu Di Balok Utama Apakah Maksudnya Gini Maksudnya Bukan Bilang Tumpuan Maksudnya Harus Jepit Gitu Iya Gitu Kalimannya Iya Padahal Toolsnya Padahal Toolsnya Disini Ketika Kita Draw Ketika Kita Draw Ini Kita Bicara Soal Konsep Kita Bicara Soal Soal Konsep Meskipun Itu Pada Kenyataannya Dicor Sepenuhnya Tapi Ingat Nggak Sambungan Besinya Kan Cuman Duduk Gitu Aja Iya Naruh Aja Bahkan Kadang Besi Bawahnya Dibikin Nggak Masuk Lagi Kalau Males Jadi Secara Konsep Kita Nggak Boleh Bilang Itu Monolith Karena Kalau Kita Perlakukan Ini Sebenarnya Bisa Kita Buat Mendekati Untuk Dua Lantai Dan Tiga Lantai Ini Buat Kontinus Nggak Kentara Perbedaannya Tapi Kalau Untuk High Rise Ini Dibikin Kontinus Bisa Jadi Ini Baru 6 Lantai Ini Jadi 2 Torsinya Tadi Jadi 12 Kalau Misalkan Sekian Belas Lantai Ini Torsinya Tiba-tiba Dapat 80 Gimana Nanti Kita Desainnya Boros Sekali Disitu Jadi 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 Bikin Rilis Ya Harusnya Rilis Pin Harusnya Pin Untuk Balok Kanatnya Kita Ngomongin Baja Kalau Beton Kan Udah Nampak Pembesiannya Nggak Nyatu Baja Saya Buka Ini Saya Buka Jenis Sambungan Sambungan Nah Ini Ini Kategori Fix Mana Kolom Nah Kalau Bautnya Diluar Ini Jepit Kalau Bautnya Di Dalam Pin Iya Oke Berarti Balok Anak Kalau Rafter Sambungan Rafter Kan Gini Ini Mengunci Ini Mengunci Moment Nah Ini Rafter 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 ke kolom Ini Rafter ke Rafter kan Begini Ini Mengunci Moment Rafter ke Kolom Seperti Ini Mengunci Kan Ini Mengunci Moment Tapi Balok Anak Balok Anak Sambungannya Ini 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 pin Dia diperlakukan Sebagai pin Karena Mengizinkan Dia melintir Mengizinkan Dia Terputar Nah Ini Balok Anak Ini kan Nampak Ini kan Flex Flexible And Plate Dia akan Share Share Ini hanya Nahan Gaya Geser Dua Tapi Dia Tidak Menahan Moment Dua Dia Bisa Bisa Dibanding Ke Moment Dua Iya Kan Iya Makanya Ini Tidak Terjepit Yang Ini Ini Sendi Tetap Kita Anggap Sendi Balok Anak Sambungannya Seperti Ini Tapi Kalau Balok Induk Ke Kolom Pasti Begini Nah Iya Kan Ini Ini Kurasa Jepit Jepit Ini Begini Ini Jepit Nah Ini Momen Sambungan Gitu Nah Ini Dikunci Ke Segala Arah Berarti Ini Jepit Kita Kan Mau Sambungan Antar Member Kan Pasti Begini Tetap Mendistribusikan Momen Nah Ini Jepit Ini Endplate Yang Bautnya Di luar Pasti Jepit Kecuali Ini Ini Balok Anak Biasanya Gini Nah Ini Dianggap Sendi Itu Padahal Kita Bilang Sendi Juga Gak Semudah Itu Kita Goyang Goyang Balok Balok Baja Tapi pada Konsepnya Dia Dianggap Untuk Melepas Momen Yang Sangat Besar Sehingga Untuk Untuk Kestabilan Angka Yang Kita Dapatkan Jangan Jangan Gara Salah Mengkonsepkan Model Tapi Desain Kita Jadi Boros Kok Gedung Sebelah Itu Bisa 800 Kali 300 Kok Kita Minta 1200 Hanya Karena Perbedaan Perbedaan Pemahaman Tadi Itu Itu Pemahaman Dari Saya Kalau Beton Tiga Begitu Jadi Balok Anaknya Kita Release Saja Pin Makanya Pelaksanaan Di Lapangan Kecuali Ini Cantilever Cantilever Kan Sebenarnya Ada Yang Kalau Cantilever Utamanya Berarti Dia harus Jepit Dan Biasanya Penulangannya Di Lapangan Itu Dia Nggak Boleh Berhenti Di kolom Nggak Boleh putus Biasanya Diteruskan Sama Balok Belakangnya Dia Harus Sambungannya 58D 58D 48D 48D Nah Harusnya 48D Atau Ini mana sih Modelnya Tadi 48D Atau Atau Ditekuk Ke arah Kolomnya Agak Dalam Ya Ada pertanyaan Lagi Yang lain 3 menit Tolong Dimanfaatkan Menurut Izin Bertanya Itu Terkait Yang Torsi Itu Tadi Torsi Tadi Kan Sementeranya Kecil Nilainya Tapi Ada Beberapa Kasih Dimana Dia Itu Butuh Tulangan Torsi Itu Kalo Misalnya Butuh Tulangan Torsi Itu Nanti Yang Impact Di Sengkang Aja Atau Ada Tulangan Long Itu Dintal Disengkang Jadi Kalo Kita Define Sengkang Detach Kan Ada 2 Kali Besi 8 Sengkang Bisa Dibesarin Atau Ditambah Sengkang Jadi 4 Kali Besi 8 Berarti Sengkang Ada 4 Tau Kan Sengkang 4 Itu Seperti Apa Tau Yang 4 Kaki Nah Ini 2 Sengkang 1 2 Tapi Kalo Sengkang 4 Ini Sengkang 3 1 2 3 Kalo Sengkang 4 Berarti Kita Kasih Lagi Ini Sengkang 4 Itu Bisa Dimodelin Detach Atau Enggak Kalau Balok Kita Tidak Define Kalau Balok Kita Tidak Define Balok Tidak Detach Detach Oh Tets Tets Ada Tets Ada Ini Tinggal 2 Menit Ini Saya Coba Saya Coba Bim RC Design Ini Ini Pake Asia Gak Pake Haci Ini Ada Di Ada Di waktu nentuin sengkang nah ini nah ini, cuman gambarnya gak keluar, ini tiga sengkang, ini empat sengkang jadi kemampuan menahan gesernya lebih tinggi, atau dibesarin ini, ini jumlah sengkangnya sengkang satu sengkang satu malah tergambar disini padahal nah tapi itu untuk momentorsinya inputnya dimana ya pak ya torsi pasti ikut disini oh iya inputnya ya iya pak, soalnya itu cuma moment aja mungkin kalau di formatnya yang excel itu kan ada ya torsinya ya, berarti dia dibilang gak butuh torsi gitu ya gak butuh tulangan torsi dia berarti selalu mengabaikan torsi, karena pada kenyataannya sangat jarang sekali sejauh saya menganalisa, saya belum menemukan torsi yang sangat besar itu kecuali dia salah modelkan jadi misalkan salahnya modelkan itu maksudnya gini dia bikin balok terus di atas di tengah-tengah balok bikin kolom di bawahnya di bawahnya kolom tadi gak diterusin nah itu kan bisa jadi itu V2 dulu yang yang tinggi oh iya iya V2 dulu yang tinggi V2 gaya-gaya dari atas ini yang tinggi torsinya belum tentu kecuali kita bikin tuas di sini bikin balok cantilever di tengah-tengah balok induk nah balok cantilevernya pasti memelintir akan menyebabkan ini nah menurut saya jarang ada engineer yang menentukan menentukan posisi